Halo Sobat AdSense, salam pintar bersama Kaichi Tutorekonomi AdSense.id Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai dasar-dasar akuntansi. Kalian siap? Sobat AdSense, pada video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pencatatan transaksi keuangan dalam akuntansi dengan kita mengerjakan beberapa contoh soal. Sekarang kita akan merangkum hasil dari pencatatan transaksi tersebut ke dalam beberapa laporan keuangan yang sering kita kenal dalam akuntansi. Di antaranya yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement, yang kedua adalah laporan perubahan modal atau retained earning statement, dan yang ketiga adalah statement financial position. Nah yang mana statement of financial position itu nama lain dari neraca. Jadi satu persatu kita akan bahas, kita menggunakan data yang telah kita dapatkan dari video sebelumnya, yaitu dari pencatatan transaksi keuangan. Nah dari video sebelumnya, kita memiliki beberapa rangkuman data ya. Jadi kita tulis di sini, rangkuman datanya. yang pertama berkaitan dengan cash. Cash-nya itu kita memiliki total di akhir sejumlah Rp19.800. Yang kedua adalah equipment atau peralatan ya. Kita memiliki totalnya adalah Rp700. Lalu yang ketiga itu ada perlengkapan alias supplies. Kita memilikinya Rp1.600. Lalu yang keempat adalah account payable. Kita punya sisanya adalah Rp600. Yang kelima, kita punya share capital. Ordinary adalah sejumlah Rp15.000. Lalu yang keenam, kita punya revenue sejumlah Rp7.000. Dan yang ketujuh, kita punya beban atau expenses sejumlah Rp500. Nah dari rangkuman data ini, kita akan susun menjadi beberapa laporan keuangan. Yang pertama adalah berkaitan dengan income statement atau laporan laba rugi. Proses penyusunan laporan laba rugi adalah sebagai berikut ya. Jadi ditulis terlebih dahulu. Oke, kita kasih judul dulu ya. Laporan laba rugi. Jadi kita tulis terlebih dahulu nama perusahaannya. Kita asumsikan nama perusahaannya PT ABC ya. Jadi PT ABC. Nah yang bagian bawahnya itu ditulis laporannya apa gitu. Karena kita sedang membahas laporan laba rugi, berarti ditulisnya ya laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi. Nah biasanya di bawahnya itu harus ditulis periodenya. Jadi misalkan laporan keuangan ini harus disusun di akhir periode atau akhir tahun. Jadi kita tulisnya adalah Desember Lalu 31 ya. Katakanlah tahunnya 2020. Nah baru setelah kita menulis judul dari laporan, selanjutnya kita akan memasukkan masing-masing akun atau transaksi keuangannya. Nah untuk laporan laba rugi, yang pertama harus kita masukkan adalah berdasarkan revenue. Jadi kita tulis di sini, revenue atau penerimaan. Nah revenue-nya di sini juga harus dirinci lagi. Dari mana saja penerimaan yang didapatkan oleh perusahaan. Karena di kasus ini yang telah kita bahas adalah dari pelayanan jasa, makanya tulisnya adalah service revenue atau pelayanan jasa. Nah di sini saya menggunakan bahasa Inggris revenue, jadi di bawahnya juga harus menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi di sini kita tuliskan service revenue. Sebesar berapa? Nah sebesar 7.000 USD ya. Sesuai dengan rangkuman data yang kita miliki. Ini revenue-nya adalah 7.000 USD. Nah selanjutnya kita masukkan akun yaitu expenses atau beban. Oke di sini kita tulis expenses. Nah bebannya apa saja yang ada dalam transaksi itu. Karena dalam kasus kita itu hanya satu yaitu upah gaji atau upah pegawai ya. Jadi kita tulisnya hanya satu saja. Yaitu wage expenses. Ya kalau misalkan di soal lain, di kasus lain itu ada banyak macam upah. Mungkin upah pegawai, lalu expensesnya itu ada expenses dalam hal listrik atau air. Ya dirinci satu persatu di sini. Cuma di sini kita hanya menuliskan satu. Karena memang di kasus yang kita sedang bahas itu hanya ada satu jenis beban. Yaitu beban gaji atau beban upah. Bahasa Inggrisnya adalah wage expenses. Berapa beban gajinya? 500. US 500. Yang mana di sini kita tulis total expenses adalah sejajar ya. 500. Nah jadi net income Beban itu adalah negatif karena kan dia sebagai pengurang. Jadi total expenses juga harus dikasih kurung. Sehingga untuk net income ya penghasilan bersihnya adalah 7.000 dolar dikurangi dengan 500 dolar. Hasilnya adalah 6.500 US dolar. Nah ini adalah laporan laba rugi PT ABC sesuai dengan rangkuman data dari transaksi yang kita miliki sebelumnya. Sobat Hudson setelah sebelumnya kita telah mempelajari mengenai laporan keuangan yakni laporan laba rugi. Selanjutnya kita akan menyusun laporan baru yakni adalah laporan perubahan modal ya. Atau retain earning statement dan masih menggunakan data yang sebelumnya kita rangkum dalam transaksi keuangan. Nah sama dengan laporan laba rugi ya laporan perubahan modal. Untuk menyusun laporan perubahan modal kita harus menulis judulnya terlebih dahulu. Nah jadi penulisan judul diawali dengan nama perusahaannya. Misalkan PT ABC. Selanjutnya disusul dengan jenis laporan keuangan yang sedang kita buat. Karena kita sedang membuat laporan perubahan modal ya kita tulis disini laporan perubahan modal. Atau kalau misalkan ingin menggunakan bahasa inggris bisa menuliskan retain earning statement. Kalau misalkan ingin menggunakan bahasa Indonesia ya tinggal ditulis saja laporan perubahan modal. Lalu selanjutnya disusul dengan penulisan periode. Periode apa ya? Periode laporan keuangan ini dibuat. Misalkan perusahaan ABC ini membuat laporan keuangan setiap akhir periode atau akhir tahun. Jadi ditulisnya Desember 31 misalkan tahunnya 2020 juga. Nah beberapa komponen yang membentuk laporan perubahan modal. Yang pertama adalah berkaitan dengan retain earning katakanlah Januari ya. Januari 01.2020. Maksudnya apa? Ini dimaksudkan misalkan PT ABC sistemnya membuat laporan keuangan di akhir periode yaitu akhir tahun. Berarti kan awal mula beroperasi itu awal tahun. Makanya kita menuliskannya Januari tanggal 01.2020. Karena asumsinya PT ABC ini memulai operasi tanggal 01.01. Dan menuliskan laporan keuangan tanggal 31 Desember atau akhir tahun. Nah berdasarkan kasus atau soal yang telah kita bahas sebelumnya. Nah perusahaan ABC ini baru berdiri. Jadi modal atau return earning ya sisa modal di tahun kemarin itu 0. Kan ABC belum berdiri gitu. Jadi kita tuliskan di sini adalah 0. Selanjutnya laporan perubahan modal itu disebabkan. Jadi modal ini bisa berubah karena adanya penambahan net income. Dari mana kita dapat net income? Dari laporan keuangan sebelumnya yaitu laporan keuangan laba rugi. Berapa? Sesuai dengan nominal yang sebelumnya kita telah bahas adalah 6.500. Ini untuk net income. Nah totalnya 0 ditambah dengan 6.500 adalah 6.500. Baik. Selanjutnya untuk perubahan modal selain dipengaruhi oleh net income. Dia juga dipengaruhi oleh dividen. Tapi mereka memiliki peran yang berbeda. Kalau net income bersifat menambah. Tapi kalau dividen itu bersifat mengurangi. Jadi di sini kita tuliskan dikurangi dividen. Nah karena di soal yang telah kita bahas sebelumnya itu tidak ada dividen. Ya kita tuliskan 0. Ya kita tuliskan 0. Sehingga untuk hasil akhirnya ini ya. Untuk hasil akhirnya adalah retain earning Desember tanggal 31 tahun 2020 adalah 6.500 dikurangi 0. Berarti 6.500. Nah ini adalah bentuk penulisan atau rangkuman dari laporan perubahan modal alias retain earning statement. Jadi selaporan keuangan yang ketiga setelah laporan perubahan modal adalah neraca. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut statement financial position ya. Oke jadi kita tuliskan di sini lagi neraca. Atau statement of financial position. Nah sama dengan laporan keuangan yang sebelumnya. Untuk menulis atau menyusun statement of financial position itu juga harus diberi judul terlebih dahulu. Jadi kita tuliskan nama perusahaannya adalah PT ABC. Lalu di bawahnya disusun jenis laporan yang sedang disusun apa gitu. Ini kalau kita sedang membahas statement of financial position ya ditulisnya di sini. Statement ya of financial position. Selanjutnya tulis akhir periodenya. Jadi kita tulis Desember 31 2020 ya. Sama dengan laporan keuangan yang sebelumnya. Nah untuk statement of financial position itu tersusun dari yang pertama aset. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu. Di sini aset. Nah aset kita tahu sendiri tersusun dari beberapa komponen. Yang pertama adalah equipment alias peralatan. Yang kedua ada supplies alias perlengkapan. Yang ketiga ada account. Receivable. Dan yang keempat ada cash. Nah untuk equipment berdasarkan rangkuman data yang kita punya nilai equipment adalah 700 ya. Kita tulis di sini. 700. Untuk supplies itu nilainya adalah 1600. Lalu untuk account receivable itu 0. Karena tidak ada catatan transaksinya. Lalu untuk cash. Total cashnya adalah 198. Sehingga kita tulis di sini. Aset totalnya adalah 22.100. Nah setelah kita menyusun aset. Selanjutnya kita masukkan yaitu ekuitas dan liabilitis ya. Jadi ekuiti dan liabilitis. Kita tulis ekuiti dan liabilitis. Nah jadi kita tulis ekuiti terlebih dahulu. Ekuiti. yakni berupa share kapital. Dan return earning. Kan kita tahu ya kalau ekuiti itu selain dari share kapital. Itu ada revenue, ada expenses, ada dividend. Yang mana revenue, expenses, dividend itu tergabung atau sudah terangkum dalam return earning. Jadi gak usah dirincikan lagi revenue berapa, expense berapa, dividend berapa. Langsung saja return earning. Nah kita tuliskan untuk share kapital itu dia 15.000. Lalu untuk return earningnya adalah 6.500. Yang mana totalnya itu kita tulis di samping 6.500 ya. Itu 21.500. Ini sama ini harus sejajar, ini sama ini juga harus dalam satu baris. Oke. Nah setelah kita menulis ekuiti, sekarang kita beralih ke liabilitas ya. Jadi kita tuliskan di sini untuk jenis liabilitas. Oke. Liabilitis. Nah jenis liabilitas yang ada dalam kasus yang kita tulis sebelumnya hanya account payable. Not payable itu gak ada. Jadi cukup tuliskan account payable saja. Tulis di sini account payable. Berapa account payablenya? 6.000. Sehingga total dari liabilitas ya adalah 6.000. Nah jadi sekarang kita tulis di sini total equity dan liabilitas. Berapa totalnya? Di sini tulisnya 22.100. Bisa dilihat ya, kita bisa lihat bersama-sama. Total aset dan total ekuitas plus liabilitas itu sama, alias balance. Jadi ini adalah tanda bahwa laporan keuangan dan pencatatan transaksi yang kita susun sebelumnya benar. Sobat AdSan, demikian pembahasan materi mengenai dasar-dasar akuntansi. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Pintar! Sekian Sobat AdSan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSan juga bisa mengunjungi AdSan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSan. Salam Pintar! Salam Pintar!